Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anggrek ketemu lagi dengan channel Arsicid untuk video kita kali ini atau episode ke 6 ini kita akan memberikan perkembangan ya tentang anggrek yang kemarin seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya sahabat anggrek ini ya perkembangan dari minggu-minggu yang saya update kemarin-kemarin ya dan untuk episode ke 6 ini saya tidak akan memberikan penjelasan atau pemberian pupuk karena ya setau saya ataupun pengalaman saya kalau pemberian pupuk nutrisi itu sama saja jadi bisa dilakukan satu minggu satu kali ataupun satu minggu dua kali jadi ya sama-sama aja ya ya seperti pupuk daun penumbuh akar atau ya nutrisi yang cukup untuk si si anggrek baby ini jadi ya saya bahas yang kemarin-kemarin dan untuk episode sekarang saya cuma memberikan perkembangan dari anggrek yang saya tanam kemarin-kemarin ya yaitu yang sekarang ini ya alhamdulillahnya itu ini sudah sehat dan daunnya ini sudah bisa ataupun tebal ya anggreknya ini dan ini juga sudah mengeluarkan atau memiliki anakan jadi yang sudah rimbun dia itu sudah mengeluarkan anak seperti ini ya seperti ini ya ini sudah mengeluarkan anak-an seperti ini ini sudah mengeluarkan anak-an ini juga ini sama ini sudah malah sudah agak panjang ini anak-ananya ya yang penting itu pemberian nutrisi itu jangan sampai ketinggalan ya ya kurang lebih satu minggu satu kali dikasih nutrisi ya seperti pupuk daun untuk penumbuh akar agar akarnya itu tetap sehat dan jangan lupa nanti siram ya ini agak sudah agak kering ini tadi belum saya siram jadi usahakan tetap lembab tapi lembabnya itu jangan sampai buah sah beneran ya jadi agak seperti ini nanti agar akarnya itu tidak cepat busuk dan ini juga kemarin itu kena air hujan ya pas ada angin itu kena air hujan jadi harus dikasih fungisida jadi fungisidanya itu jangan sampai ketinggalan karena agar anggrek ini tetap sehat jadi walaupun anggreknya di luar atau spesies atau apa ya tetap harus dikasih fungisida fungisidanya itu harus rutin ya jangan sampai satu minggu satu kali kalau bisa itu tiga hari satu kali itu harus dikasih fungisida karena air hujan itu sangatlah berbahaya buat si anggrek karena bawahnya sekali mengandung jamur nanti lama-lama akan mati anggreknya jadi sayang seperti halnya yang kecil ini walaupun cuma kena anginnya angin kan tetap membawa air hujan harus tetap dikasih fungisida karena ya kasihan ya sudah sehat seperti ini nanti ujung-ujungnya mati jadi sayang sekali ya itu tadi perkembangan dari si anggrek yang kemarin kemarin ditanam ya dan untuk episode 6 ini dan untuk episode selanjutnya kita akan update-nya itu satu bulan sekali ya karena ya perkembangan dari si anggrek itu sendiri kan dia juga lambat ya dan pemupukannya itu ya setahu saya cuma itu-itu aja tidak ada tidak ada yang begitu istimewa cuma ada penumbuh akar ada yang pupuk daun begitu-begitu aja ya yang penting itu butuh ketelatenan dalam merawat si anggrek dan butuh kasih sayang juga karena nanti kita kalau stres anggreknya tidak dirawat ya ujung-ujungnya akan mati jadi butuh kesabaran juga maka dari itu ya nanti update-nya itu satu bulan satu kali jadi nanti kita akan mengupdate perkembangan satu bulan itu bagaimana tingginya sudah seberapa perkembangan daunnya itu seberapa karena ini itu jenis keritingan ya nanti daunnya itu juga tidak tidak akan bulat atau gimana karena saya juga belum tahu si anggrek ini jadi nanti kita akan ukur ya panjangnya itu sudah seberapa anaknya itu sudah gedenya seberapa jadi tetap ditunggu dalam episode yang ketujuh akan tayang satu bulan lagi jadi yang belum subscribe tolong di subscribe ya agar tidak ketinggalan channel youtube saya dan saya pet anggrek yang sudah subscribe ke channel saya maupun yang belum saya ingatkan lagi ya untuk episode tentang pertumbuhan anggrek ini yang saya kasih episode episode ini ini kan sudah episode ke 6 jadi yang untuk episode ke 7 nanti update nya 1 bulan sekali ya jadi yang lama lama kan 1 minggu 1 kali jadi yang untuk episode ke 7 nanti tayangnya 1 bulan sekali jadi tetap ditungguin jangan bosan-bosan untuk menunggu channel saya terima kasih sudah menyimak video kita kali ini jangan lupa tekan subscribe like, share, dan komen dan nantikan video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih